Intro Hingga saat ini kendaraan tradisional kota Kuala Tungkal Becak belum dilestarikan dan diberdayakan untuk kendaraan wisata di titian orang kayu Untuk tahun ini pemerintah kabupaten optimis untuk menrealisasikan hal tersebut Kepala Desub Kabupaten Tanju Jabung Barat, Samsul Johari, membenarkan ke depannya pihaknya akan memasang portal di pintu masuk dan keluar tempat wisata khususnya di titian orang kayu ini Portal tersebut fungsinya agar dapat membatasi kendaraan roda 4 untuk memasuki kawasan titian orang kayu Sehingga kendaraan tradisional bisa difungsikan sebagai kendaraan menuju wisata titian orang kayu Sejak dilaunching, kawasan wisata ini harus menggunakan becak untuk berkeliling dan menuju tempat ini Pada bulan Oktober 2021 lalu, sampai saat ini belum ada tukang becak yang manggal di kawasan ini Dekarenakan para pengunjung masih banyak menggunakan kendaraan pribadi mereka Di Desub Kabupaten Tanju Barat sudah merencanakan dari awal untuk pembangunan portal kawasan pelabuhan Bokaramuwa Tenggara Jauhulu Fungsinya untuk membatasi kendaraan yang memasuki kawasan pelabuhan Sekali juga WFC Dan juga pernah tahun 2001 yang lalu Sebelum pelasana MTQ Fungsi Jambi Di Tanju Barat, di Kota Kolotukal Pada saat itu launching becak wisata WFC Oleh Bapak Bapak Tanju Barat Dan juga kita memberdayakan becak-becak tersebut Supaya wisata-wisatawan yang dari luar Yang menggunakan kendaraan Orada Empat Untuk parkir di luar WFC Atau di tepi jalan Yang ada di Jalan Asia Atau di Jalan Bahagia Supaya nanti mereka menggunakan Plasitas becak wisata untuk Kunjungan ke WFC Samsul memastikan Kerpanya, pintu masuk kawasan ini Segera diportal Agar dapat meningkatkan penghasilan para tukang becak Dikarenakan untuk saat ini Becak sudah ditinggalkan para pelanggan Banyak beralih ke tukang ojek Ataupun kendaraan pribadi Yang cepat sampai ke tujuan Tanju Jabung Barat Ardian Saputra Bungo TV